Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di depan kita ada 3 buah jenis durian hybrid ya ini silangan antara duriuzubitinus durian dengan duriukotegensis lay atau popakin nah ini yang pertama kita mulai dari mandongaji ini mandongaji ini berasal dari desa batuah di kalimantan timur tempatnya di kebupaten Tenggarung ya dia bentuknya seperti ini daunnya dia hijau seperti ini ya nah ini kebetulan lagi trubus ini masih saya taruh di dalam pot aja ya masih saya taruh di dalam pot nah ini bentuknya seperti ini coy ini yang kedua laikayan atau mandongkayan ini dari kalimantan timur juga ini juga kebetulan lagi trubus nih ini kemarin saya bawa dari Tenggarung sekitar setahun yang lalu ini jadi pohonnya seperti ini mungkin perkembangannya juga tidak begitu maksimal karena memang saya taruh di ini ya saya taruh di pot dia daunnya tidak begitu hijau dia hijaunya itu kurang ya nah ini kayan kalau secara sertifikasi dia disebutnya laikayan meskipun sebenarnya ini tuh masuk dalam kategori mandong kalau saya dapat info dari kalimantan timur ya kemudian yang ketiga ini mantuala batu hayam ini dari kalimantan selatan kalau mantuala batu hayam ini juara satu di kalimantan selatan di tahun 2019 ya dia daunnya kalau kita perhatikan dia lebih kecil daripada mandongkayan ataupun mandongaji kalau kita lihat lebih detil lagi si mandongkayan ini dia dia lebih panjang dan lebar ya kalau mandongaji paling lebar dia segini lah nah ini mandongaji ini mandongkayan ya warnanya agak sedikit berbeda kalau mantual batu hayam dia memang daunnya sih lebih lebar daripada durian pada umum ya tapi untuk untuk daun dia cendung lebih kecil daripada mandongaji ataupun mandongkayan ya nah ini ketiganya saya taruh di pot sama ini di planter bag nih coba kita tanam nanti apakah bisa nanti tumbuh di pot atau di planter bag ini targetnya sih memang kita nyoba apakah memang karena memang ada beberapa orang yang bilang ada yang bisa hidup di pot atau planter bag saja kalau untuk buat sendiri sih saya belum pernah merasakan antara mandongaji ataupun mandongkayan saya lebih sering makan mantual batu hayam ini ini pun masih ada nih di kulkas saya beberapa box di kabun saya saya ada nanam ini si mantual batu hayam ini sekitar 15 pohon kalau yang kain ataupun mandongaji kalau saya lihat sih dari foto di facebook sepertinya kalau ukuran lebih besaran mandong atau mantual batu hayam ini ya kalau saya lihat cuma saya belum pernah melihat langsung sih hanya lewat foto saja by the way ini adalah durian hybrid dari Kalimantan ya ini dua dari Kalimantan timur satu dari Kalimantan selatan semoga nanti bisa bertahan sampai tiga tahun ke depan mungkin yang kecil ini kita harus pindah ke planter bag 200 liter ya ini kalau yang ini ini udah di 200 liter seukuran drum gitu lah separu drum jadi mungkin yang besar ini bisa tumbuh lebih besar nantinya oke ini aja sekedar informasi untuk pagi hari ini mengenai ukuran daun dari mandongaji mandongkayan dan mantuala batu hayam terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh